teman-teman jika ingin merasakan surga sebelum surga maka jadilah papa muda ada sebuah kata kunci yang disampaikan oleh nabi sallallahu salam kepada umatnya yaitu bahwa kemudian menikah itu membuka pintu rejeki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi teman-teman buat kamu yang galau merana bujangan dan bujang wati jangan khawatir karena saya punya sosialis untuk teman-teman semua apa itu kita akan bahas kenapa harus menjadi seorang papa muda makanya jadi papa tua gak boleh itu urusan lain mungkin banyak alasan kenapa kita harus menjadi seorang ayah muda atau papa muda tapi ada beberapa ulasan yang ingin saya bahas mungkin disini ada 7 poinnya yang pertama adalah membuka pintu amal pahala jadi teman-teman sekalian jika kalian menjadi seorang papa muda maupun ibu muda atau mama muda maka peluang untuk membuka pintu pahala itu menjadi terbuka pintu amal kita akan terbuka dengan menjadi seorang papa dan ibu muda dengan cara apa? gerbangnya adalah menikah poin yang kedua setiap sentuhan dan candaan seorang papa dan mama muda itu adalah amal ibadah bayangkan saja ketika menyentuh mendapatkan amal pahala ibadah ketika menatap matanya tersenyum mendapatkan pahala juga ketika menggombal juga mendapatkan pahala masya Allah ada 3 permainan yang tidak sia-sia pertama adalah berkuda berenang dan juga bercanda dengan istri mungkin di rewet lain permainan yang tidak sia-sia itu berenang memanah dan juga bercandanya suami istri jadi dianggap sebagai sebuah permainan sebuah permainan yang membuat saling sapa kita saling gombal kita saling tatap kita saling senyum dan tawa kita adalah amal ibadah serta pahala di sisi Allah SWT menarik bukan? yang ketiga kenapa kamu harus jadi papa muda? karena peluang kamu untuk membuka pintu rejeki jadi teman-teman sekalian ketika kita mulai berakat mengatakan sesuatu yang sakral di hadapan ayah pasangan kita maka disitu juga mulai kita memiliki suasana baru keluarga baru dan juga rejeki baru rejeki apa? rejeki menikah itu juga rejeki ya ada sebuah kata kunci yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada umatnya yaitu bahwa kemudian menikah itu membuka pintu rejeki artinya bagi teman-teman yang mau penghasilannya meningkah dua kali lipat ya menikah karena menikah itu dua rejeki yang dijadikan satu belum lagi nanti jika ditambah dengan keturunan maka melalui sang papa muda inilah perantara rejekinya jadi tetap Allah yang memberikan rejeki akan tetapi melalui perantara papa muda solusi yang berikutnya jaminan kedua dari Allah SWT di dalam Quran Surah An-Nur ayat yang ketiga dua Allah perintahkan kita untuk menikah para bujang dan bujang wati ini karena Allah yang memberikan jaminan rejeki disitu disebutkan dan nikahkanlah dan nikahkanlah perempuan atau laki-laki yang membujang diantara kalian jika mereka miskin catat atau mereka jika kita berkurang kekurangan jika miskin kekurangan kepunya duit dan sebagainya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka Allah mahalus rezekinya jadi ini sebuah jaminan jadi teman-teman kalau takut beralasan ini itu dan sebagainya belum ada kerjaan belum ada penghasilan tetap dan sebagainya ya itu cuma alasan negatif yang ditanamkan ketakutan yang dibuat-buat sesuatu yang kita buat-buat sendiri untuk melemahkan diri kita sendiri alasan kita kenapa karena kita takut jadi kita harus membuat mental itu menjadi berani teman-teman sehingga pintu rezeki kita terbuka dan menjadi baru kalau gak percaya tanya kepada orang-orang yang sudah menjadi papa muda atau sudah menikah yang berikutnya dengan menjadi papa muda dan melamar kekasih peluang Anda menjadi seorang yang tidak punah ada teman saya mengatakan kalau kamu tidak nikah kamu punah saya pikir-pikir benar juga kenapa? karena dengan menikah itu membuka satu peluang kita menciptakan keturunan sehingga kita tidak punah ambil khusus kita sebagai papa muda maka kepunahan terjadi ketika kita tidak menikah kita meninggal belum punya keturunan maka sampai di keturunan kita kita menjadi punah yang kelima nikmatnya pacaran setelah menikah ya jadi memang pembahasan pacaran ini luar biasa teman-teman saya taunya dulu bahwa pacar itu adalah sebuah daun yang dibuat untuk memerah-merahi jari-jari kita ini ketika kita menikah nah itu dalam tradisi kampung kami dulu ada namanya daun pacar itu dibuat ditumbuk kemudian nanti ditempelkan di kuku kita didiamkan satu malam hingga dia menjadi menjadi henna pada waktu kalau saat ini namanya henna ya teman-teman ya jadi nikmatin pacaran setelah menikah selain memang amal ibadah serta Tuhan adalah pahala dan sebagainya hal yang menariknya adalah kemana-mana gak ada yang larang mau jungkir balik dan sebagainya gak ada yang repot mau ini itu dan sebagainya orang bakal membiarkan saja bisa makan bareng disuapin suami disuapin istri nyaman kali yang keenam menjadi seorang papa muda itu sama dengan menyempurnakan separuh agama kita bayangkan teman-teman ketika sudah kita melaksanakan sholat yang banyak puasa sunnah dijalankan baca kur'an iya bersodaka iya berzakat iya haji iya tapi sayangnya ketika teman-teman belum menikah masih separuh agama yang kita miliki jadi kesempurnaannya ialah ketika kita menjadi seorang papa atau ibu muda yaitu dengan cara menikah teman-teman ya jadi jangan lagi takut sempurna agama kita menikah dulu kalau takut berarti mentalnya ciut karena menikah ini bagian daripada ibadah yang terpanjang maka kemudian kenapa menikah ini bagian daripada penyempurnaan agama poin yang terakhir teman-teman terhindar dari zina ya teman-teman jika ingin merasakan surga sebelum surga maka jadilah papa muda karena dengan menjadi papa muda selain anda terhindar dari zina anda juga akan merasakan surga sebelum surga ini gak perlu dibahas karena ini bahasan intim seorang yang sudah menikah nanti kita bahas di belakang layar saja cukup sekian janganlah menjadi jomblo yang durjana tetap semangat jaga kesehatan dan terus berkarya semangat pagi Assalamualaikum Wr Wb berkata Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb